Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Lost Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Richo Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link deskripsi di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go Oke, kali ini gue pengen bermain game RPG Term Base baru Ya, menurut gue ini game tuh sangat-sangat keren banget dan dinantikan Ya, sayangnya game ini masih tahap early access Dan baru bisa dimainkan melalui download APK yang linknya ada di bawah ya pasti Dan juga game ini tuh masih tahap pre-registrasi di Play Store Indonesia Jadi sebentar lagi juga bakal rilis Kita akan coba aja langsung gameplay seperti apa guys ya Let's go! Kita coba nih, apakah gamenya menarik? Kalau gue liat ini gamenya menarik banget ya Walaupun dia Term Base RPG, tapi menurut gue layak buat dimainkan Sebentar, layarnya gue terangin dulu Nah, ini dia nih Ini ada story-nya ternyata guys Nah, ini grafiknya kurang lebih kayak gini Kayak game apa ya Nah, ini kita campaign langsung Kita battle-nya Kayaknya kita mesti kelarin story-nya dulu nih Kita bisa pasang 4 karakter di sini ya 4 slot karakter Jadi dia Term Base itu kayak kart, kayak Summoner Wars Kurang lebih lagi Kalian dulu bisa lihat grafiknya guys Keren banget kan? Dan ini unik Uniknya kenapa? Dia beda daripada yang lain guys Ini kita kartnya tuh beda ya Nah, geraknya kayak gini guys tuh Kita mesti klik Dan kita juga bisa lihat termusuh gitu loh Oke, ini layan Dan ini udah pake bahasa Inggris ya Kita tap ke sini Kita tutorial dulu Hajar ke sini Nah, ini Term Base itu kayak gini guys Gue gak tau ya Apakah bisa auto-auto? Harusnya game Term Base itu Pasti nanti bisa dikasih auto nih Nah, ini bisa digabungin Jadi kita mesti mainin kartnya gitu loh Mesti mainin kartnya digabungin Biar DPS-DPS-nya jadi lebih sakit Power-nya Serang Jadi kita gak bisa sembarangan Kayak yaudah battle Battle doang Jadi kita mesti ngatur combo kartnya Kita gabungin Baru kita Belawan musuhnya gitu guys Oke Gabungin Heal ini Kayaknya Unik ya? Oh, bisa ngebuff juga loh Nah, ini kita bisa Ada buffnya tuh di atas kepala Nah, kita gabungin ke sini Ini kita klik Jadi kita kalau Misalnya kita punya Tiga kart yang sama Itu bisa kita gabungin kartnya Biar DPS-nya jadi lebih sakit gitu Kalau dua bisa digabungin dua gitu Ini apa? Kita coba Blow, damage boost Oh, buff Oh, buffnya ada tambahan buff Di sebelah kanan sini Ini kita gabungin lagi ke sini Coba Oke, kita hajar Hajar ke sini Uh, ada slow motion Musiknya juga keren banget guys Buff diri sendiri cuy Oke Nah, ini bisa ada tiga nih Ini kita arahin ke sini Ini kita gabungin Kita gabunginnya ke sini Gak bisa gak? Oh, gak bisa ya? Cuma bisa pasang dua Jadi ada kayak semacam power gitu ya Hajar Boom Oke Oh, ada merah-merah Oh, merah sama merah Biru sama biru Kuning sama kuning guys Jadi Dan ini tuh kayak ada rare-nya gitu loh Kalau dua bisa gabungin ketiga gak nih? Coba Oh, dua sama dua Digabungin jadi Satu mungkin Oh, gak bisa juga guys Entahlah Oke Ini kita gabungin nih Nah Kayak gitu Jadi dua bintang sama dua bintang Digabungin guys Kita mesti pelajarin juga nih Oke Kita lihat Coba disini Kita Summon Kita summon Oh, ini kita cobain gacha guys Oke, ini gachanya masih gacha free ya Open all Oh, dapetnya shard Shard Ini pasti kita buat upgrade nih Pasti deh Hero Nanti kita dapet ini Oh, kita upgrade Oh, kita promote ke kuning guys Naikin chow Cara naikin bintangnya tuh kan harus gacha Untuk dapetin kira-kira karakter yang sama ya Persis kayak game turn best pada umumnya lah ya Kurang lebih kayak gitu ya Untuk sistemnya guys Oke Ada daily attended Kita coba lagi disini ada beginner welcome party Ada special attend sama bonus gift Oke Sekarang kita udah kebuka Fitur-fiturnya nih Kita coba coba lihat dulu nih Quest-questnya kita bisa collect all Dan ini ada semacam battle pass Yang bisa kalian beli kayaknya Ini ada battle pass nya guys Season Season battle pass Ya, ini Kalau kalian beli Kalian bisa dapetin hadiahnya di bawah juga nih Ini dapet hero bintang 5 juga nih Si Eropa Gak tau harga berapa duit nih battle pass ini guys Kita coba 229 ribu ya Untuk harga battle pass nya selama event season ini gitu Kita collect Kenapa sekarang banyak game yang pake battle pass guys Kita collect-collectin dulu ya Semuanya Oke, sekarang kita lihat menunya ada apa aja Kita masuk ke setting dulu Grafiknya kita coba ke high Apakah ada setting language nya kita coba ya Apakah language bisa bahasa Indo Gak bisa Oh, gak bisa Baru bahasa Inggris Oke, kita coba disini account Gak ada apa-apa lagi Settingnya cuma gitu doang guys Ada support, event Oke, kita masuk ke mel Disini kita dikasih Kita collect-collect all dulu Oke, war machine needs to be Oke, kita gabungin dulu Biru sama biru Oke, ini kuning sama kuning Gak bisa Kita pake yang merah dulu Kita buang, hajar Kalau bintang 1 Dia bukulnya sekali Oke, ini juga Kuning sama kuning gak bisa Berarti merah sama merah Kita gabungin Kita coba pake si Biru sekali dulu Oh, sakit banget karakter gue yang itu ya Oke, ini biru Gue gabungin juga gak bisa Kayak kita buang Kita coba pake yang biru ya Kita buff Eh, kita hajar ya Kita hajar ke sini Oh Single area Gue pikir bakal area dia ya Maksudnya single target gitu Karakter kita Dia ngeheal atau apa itu guys Kita pake ini Boom Oke, kurang bagus sih Sebenernya yang ini ya Dia ngeheal ya Oh, ngasih akurasi Banyak buff-buff juga ya Dari monster ini Gak bisa ngebuff gitu loh Tuh, kasih barrier lah Kasih apalah Kampret Kita coba Gabungin lagi kesini Nah, kita pake ini guys Ini kita pake Pasang buff Ini tergantung Karakter mana kita pake gitu Kalau biru sama biru disini Kita pake karakter yang ini Ini kita gabungin kesini Bisa gak? Oh, gak bisa Pokoknya kalau karakter yang tengah itu Yang cewek Yang warna kuning itu Dia full ngebuff ya Untuk skill-skillnya Kebanyakan ngebuff ya Ini kita gabungin kesini Kalau ini dia pasti attack DPS Areal shoot Speed up Nah, ini biru sama biru Kita bisa gabungin Ini biru sama biru Bisa kita menginf Oh, gak bisa Kita hajar lagi dulu Pake dia Oke, langsung kegabung tuh Nah Gue pengen cobain nih Nah, dia nih ya Ini kita gabungin kesini Pake si panah Kita liat panah Terus skill-nya apa guys Oh, double shoot doang ya Gue pikir kayak Ada yang spesial gitu Ajar Jadi kita tuh harus milih Kartu yang mau kita pake tuh Di karakter kita yang mana gitu Jadi Efek skill-nya bakal beda-beda Kalau si yang cewek ini nih Dia udah terantang ngebuff ya Tergantung dari karakter yang kita punya Gue paham sih Sekarang-kurangnya mainnya kayak gitu guys Unik sih Terbiasa bukan cuma kayak Battle-battle-battle Loan kuatin power Gak jadi kan harus ngatur strategi juga Untuk bisa Apa ya Bisa Bisa menang lah Ngelewatin segera Pasti juga nanti bakal Segera bakal susah ya Oke, kita dapet whisper Gak tau nih whisper buat apa Guys Kita liat karakter kita dulu ya Di sini ya Atau kita liat ke gacanya dulu Atau karakter Nah, gacanya Oh, malah kepecet summon Car Oke Ini adalah gacanya Ada normal gacanya Dapet share semua Ini gak mudah loh gacanya Di sini ternyata ya guys ya Ya, overall kurang lebih ini Ini untuk hero-nya Kita naikin dulu Apa ini Oke Oh, oh, oh Bisa buka gitu ya Kayak ngeling karakternya gitu ya guys Ini untuk karakter-karakternya ya Ini bentukan karakternya Ini kita gak punya ya Eh, ini kita punya ya Kalau gak salah Oh, ini kita punya si Mei Octavia kayak gini Karakternya sih keren sih Wah, ini keren sih Iris Ini kayak defender gitu kali ya Bilangnya guys Kita lihat di sini Banyak banget karakter-karakternya Mesti kalian dapetin Jadi kalau kalian pengen buka karakter Juga kalian harus Beli pake diamond Bisa beli pake diamond juga Jadi terserah kalian Kalian pengen beli Bawa gacanya Atau beli pake diamond Kurang lebih kayak gitu ya Oke, itu dia untuk gameplay-nya Sekali lagi Kalau kalian pengen download Sekali lagi Kalian harus download Melalui link APK yang ada di bawah Soalnya di Playstore Masih tahap re-registration guys Oke, so Terima kasih Sekali lagi Jangan lupa kalian buat Like and Subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye 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 Bye-bye